hai oke guys ini adalah kandang dari tub apa bajing bajing kelapa kita bisa yang berumur 3-5 bulanan dan kemarin kelihatannya didiam saja tapi makan sih sedikit mau dia guys ya tapi entah kenapa hari ini tidak bergerak sepertinya ada masalah atau jangan-jangan dia mati kita lihat kalau dia mati kenapa mati kita lihat ya ini kondisi kandangnya guys ya kondisi kandangnya kita pakai wood pellet campur dengan forest bug koko chip ini koko chip guys ya ini wood pellet ini forest bug dan ada moss apa sphagnum moss guys ya buat kelembapannya dan ini kandangnya guys ya buat dia tidur ada kainnya juga biar dia nyaman tempat minum dan batok kelapa tempat makanan burung kita pakai buat tempat tidur juga guys ya ada tempat apa kainnya guys ya nah ini dia guys ternyata sih bajing kelapa ini sepertinya mati guys ya selama ini jantan umurnya tiga sampai lima bulanan kira-kira guys ya belum setahun masih itu nge-rema aja guys ya kemarin masih mau makan tapi dia berisik terus gitu apa stres sepertinya kandangnya tidak cocok atau kenapa guys ya kalau ada yang tahu kenapa bajing ini bisa apa bajing kelapa ini bisa mati kalian komen di kolom komentar guys ya supaya lain kali saya akan lebih hati-hati untuk merah bajing ini guys ya karena saya agak heran karena bajing ini makan lancar guys ya makannya pisang seperti yang kalian lihat nih itu bekas-bekas pisangnya tuh digigitin sama dia guys ya dan kemarin masih makan lancar entah kenapa tiba-tiba pagi ini jam 12 siang ini saya lihat dia sudah kaku guys ya pasien sekali guys ya dan silahkan dikomentar guys ya tulis kalau emang ada kesalahan pada set-setup kandangnya atau kandangnya kekecilan seperti yang kalian lihat nih ini adalah kandangnya sepertinya sudah cukup besar guys ya untuk bajing kelapa sebesar ini sepertinya sudah cukup besar guys ya oke si bajing kelapa nih kita kasih ke si Tyson aja guys ya kurang CST kita apa dia mau makan kita lihat aja langsung kita ke TKP guys ya oke kita sekarang langsung menuju ke tempat si Tyson nah ini adalah si Tyson guys ya lagi di kandangnya kita coba taruh si bajing kelapa ini guys ya ke depan kepalanya apa dia mau makan kita langsung kasih 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 website Kita akan coba kasih tupai kelapa ini, eh tupai kelapa, bajing kelapa guys yaa.. karena beda tupai sama bajing guys yaa.. Kita kasih si Tyson pasti dimakan sama si Tyson cuma karena baru ganti air seperti kalian lihat air kan bersih banget biasanya kotor sama si Tyson sama kencing sama geraknya tapi hari ini sudah saya bersihkan dan sepertinya dia tidak mau makan langsung kita biarin aja dulu sepertinya gak langsung dimakan oke guys cukup sekian video hari ini kita evakuasi dari bangkai tupai bacing kelapa yang berumur 3-5 bulan belum 1 tahun guys ya dan ditemui tadi siang jam 12-an itu mati guys ya dan bangkainya kita kasih si Tyson dan kita sudah taruh guys ya nanti si Tyson pasti makan oke kalau kalian suka video ini jangan lupa di like komen subscribe guys ya kasih komentar juga kenapa tupai ini mati apa karena salah settingan kandang atau apa kalian tulis di komen aja kalian tulis di komen aja guys ya oke guys salam banyak benet datang guys bye 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 bye